Pemirsa pasien demam berdarah denge atau DPD di Gunung Kidul, Yogyakarta ini melonjak dalam 2 bulan terakhir. Ada 2 pasien yang dinyatakan meninggal dunia sejak Desember lalu. Akibat lonjakan pasien, ruang perawatan khusus anak di RSUD Wodosari pun penuh. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul melalui puskesmas-puskesmas menggencarkan fogging di sejumlah titik. Usai adanya lonjakan pasien demam berdarah denge sejumlah 220 kasus hingga awal Maret 2024. Dengan 2 pasien meninggal dunia. Fogging dilakukan di lokasi-lokasi yang ditemukan pasien terjangkit DPD. Selain fogging, petugas puskesmas di seluruh Kapanewon juga gencar melakukan edukasi pencegahan DPD kepada masyarakat. Lonjakan kasus DPD juga mengakibatkan 2 ruang perawatan khusus anak di RSUD Wodosari penuh. Sejumlah pasien anak terpaksa dirawat di bangsa lain. Direktur RSUD Wodosari, Heru Sulistiyowati mengatakan lonjakan terbanyak terjadi pada medio Desember 2023 hingga Februari 2024, yakni mencapai 27 pasien. Sementara hingga awal Maret ada tambahan 6 pasien DPD yang dirawat di RSUD Wodosari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!